Halo, para pecinta battle true devons dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar, udah siap kancut dong dengan perjalanan dari mangoyan? Gue lah gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berhasil menerima lesatan pedang dari Jian Xiangya Xiaoyan sudah menduga di awal bahwa Jian Xiangya benar-benar merupakan orang yang kuat Xiaoyan segera menyadari bahwa setiap orang yang muncul di samping permaisuri saat ini merupakan orang-orang yang sangat kuat Hanya saja mereka tidak menunjukkan hal tersebut dan mereka tampak terlihat biasa Pada saat ini mereka lebih tertarik untuk melakukan apapun yang mereka inginkan dan bahkan mereka membangun wilayah sendiri untuk menikmati waktu Sementara itu di sisi lain, Jian Xiangya pada saat ini segera mulai berbicara kepada Xiaoyan dengan dingin Jian Xiangya berkata bahwa Xiaoyan memang memiliki beberapa kualifikasi untuk mengambil pedang milik Jian Xiangya Tetapi meskipun begitu ia ingin memberitahu Xiaoyan bahwa ia hanya menggunakan kurang dari 10% kekuatan pedang miliknya Dengan begitu maka ia pada saat ini ingin bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan masih berencana untuk mengambil pedang kedua miliknya ini Xiaoyan pada saat ini menggertakan giginya dan mata Xiaoyan menunjukkan tekat Xiaoyan pun mengaguk dengan serius dan berkata bahwa Xiaoyan telah meminta nasihat pada para senior Dengan begitu maka tentu saja Xiaoyan pada saat ini harus menerimanya Jian Xiangya pun segera mengagukkan kelapanya dan pada saat ini segera kembali berbicara kepada Xiaoyan Jian Xiangya menjelaskan bahwa ia akan memberitahu Xiaoyan bahwa pedang kedua ini akan mengandung 30% kekuatannya Segitu selesai berbicara Jian Xiangya pun seketika menyatukan kembali jari-jarinya dengan erat Sebuah pikiran di benaknya pada saat ini seketika membentuk sebuah pedang Tanpa banyak basa-basi lagi Jian Xiangya pada saat ini segera langsung melesatkan pedang tersebut ke arah Xiaoyan Sementara itu klon dewa asli pada saat ini sudah berkeringat dingin dan semua otot di tubuhnya menegang Klon dewa asli bisa merasakan krisis yang kuat begitu pedang ini dilesatkan ke arahnya Jika klon dewa asli tidak dapat menahan pedang ini kemungkinan besar ia benar-benar akan segera terbunuh Xiaoyan pada akhirnya segera mengayunkan tinjunya dan kekuatan fisik yang kuat dari klon dewa asli seketika meledak Tidak ada trik yang mewah yang digunakan oleh klon dewa asli dan ini merupakan tinju yang berisi dengan kekuatan penghancur Banyak benturan pada akhirnya segera kembali terjadi bersamaan dengan kepalan tangan yang berhadapan dengan lesatan pedang Meskipun tampangnya tidak ada kontak langsung diantara kedua benturan Sebuah luka menganggak pada saat ini muncul di tangan klon dewa asli Luka pedang yang ganas pada saat ini dapat terlihat di klon dewa asli Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini tidak berhenti dan mengayunkan tinjunya dengan ganas Sampai Xiaoyan benar-benar meledakkan pedang emas Klon dewa asli pada saat ini benar-benar berlumuran darah dengan kulit dan daging yang pada saat ini benar-benar terkoyak Penampilan klon dewa asli juga benar-benar terlihat ganas dan menakutkan membuat semua orang menyipitkan mata Tetapi meskipun begitu, luka mengerikan dari klon dewa asli sembuh dengan cepat hanya dalam beberapa tarikan nafas Sementara itu Xiaoyan menyipitkan matanya karena bagaimanapun klon dewa asli belum pernah mengalami luka seperti ini selama pertempuran Sementara itu tentu saja kekuatan fisik yang ditunjukkan oleh klon dewa asli ini juga membuat Jian Xiangya mengungkapkan ekspresi luar binasa di wajahnya Jian Xiangya pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa kekuatan fisiknya memang sangat bagus Jika ia bisa mengambil pedang ketiga milik Jian Xiangya, maka itu berarti ia akan dapat melawan orang kuat di langkah kedua keabadian Mendengar hal ini, mata Xiaoyan pada saat ini kembali dipenuhi dengan tekad dan Xiaoyan benar-benar serius Xiaoyan harus berusaha sekuat tenaga untuk bisa menahan lesatan pedang ketiga dari Jian Xiangya Xiaoyan pada akhirnya tanpa banyak basa-basi lagi segera menggabungkan tubuh aslinya dengan klon dewa asli Sesaat kemudian Xiaoyan mengangkat gelapak ketika menatap ke arah sosok Jian Xiangya Klon dewa asli yang semula tidak memiliki fluktuasi orijin Qi pada saat ini telah bergabung dengan Xiaoyan Ada api serta guntur yang pada saat ini meledak yang benar-benar membuat peningkatan kekuatan dari tubuh klon dewa asli Jika dibandingkan dengan sebelumnya, aura dari klon dewa asli pada saat ini kembali meningkat ke tingkat yang lebih tinggi Jian Xiangya yang memberi Xiaoyan cukup waktu untuk bersiap pada saat ini sedikit terkejut dan mulai berbicara Jian Xiangya bertanya apakah ini adalah kondisi terkuat dari Xiaoyan Memang ada suatu peningkatan di sana tetapi peningkatan tersebut tidaklah banyak Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiaoyan segera berkata kepada Jian Xiangya bahwa Xiaoyan siap Jian Xiangya pada akhirnya segera mengangkat lengannya dan pedang pada saat ini seketika kembali melonjak dari kedua jarinya Jian Xiangya tanpa banyak basa-basi segera menebas satu pedang ini ke arah Xiaoyan Fluktuasi yang dipancarkan oleh pedang ini benar-benar berbeda jika dibandingkan dengan dua pedang sebelumnya Seluruh ruang pada saat ini meledak dengan suara siulan yang menusuk dan cahaya pedang emas ini benar-benar melesat Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan pedang berat misterius dengan sumber orijin gi yang menjadi api dan guntur yang dituangkan ke dalam pedang dengan gila-gilaan Xiaoyan mengeluarkan teknik pedang berat misterius pelahap guntur dan api Xiaoyan juga pada saat ini menyadari bahwa jika hanya teknik ini saja Xiaoyan tidak akan bisa berhadapan dengan lesatan pedang Xiaoyan pada akhirnya segera mengeluarkan teknik tujuh langkah mengejutkan Tanpa banyak berpikir panjang Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan teknik tersebut hingga ke langkah kelima Pada akhirnya serangan Xiaoyan yang beruntun ini bergemuruh ketika melesat dan berhantaman dengan pedang emas dari Jian Xiangya Namun begitu kontak terjadi serangan pertama Xiaoyan pada saat ini tampak terlihat rapuh di bawah cahaya pedang emas Serangan ini benar-benar hancur dalam sekejap mata sementara lesatan pedang terus bergegas Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiaoyan berharap serangan selanjutnya akan bisa menahan lesatan pedang Langkah pertama pada saat ini berhadapan dengan pedang sebelum akhirnya runtuh Langkah selanjutnya pada saat ini runtuh satu persatu hingga pada akhirnya di langkah keempat Lesatan pedang pada akhirnya seolah-olah tampak teratasi dengan pergerakannya yang terlihat stagnan Seluruh ruang pada saat ini berguncang tetapi setelah beberapa saat terdengar suara klik dari langkah keempat Serangan dari langkah keempat pada akhirnya segera runtuh dengan keras membuat mata Xiaoyan bergetar Xiaoyan pada saat ini menggertakan gigi dan hanya bisa berharap pada serangan langkah kelima Suara benturan pada akhirnya kembali beragama Cahaya pedang emas menghantam jejak kaki yang kokoh di langkah kelima milik Xiaoyan Seluruh jejak tiba-tiba berhenti dan cahaya keemasan yang tajam sepertinya benar-benar bisa menerobos segalanya Langkah kelima pada akhirnya mulai bergetar dan melihat hal ini Permaisuri pada saat ini matanya terlihat berbinar karena ini merupakan keterampilan bertarung milik yang mulia Sementara itu di pusat benturan Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah langkah kelima yang benar-benar terlihat retak Xiaoyan pada akhirnya kembali mengangkat kakinya dan lanjut melakukan langkah berikutnya Xiaoyan memuntahkan seteguk besar darah dan energi serta darah Xiaoyan pada saat ini melonjak Semua orang memandang kedua sosok yang pada saat ini sama-sama terjalin dalam serangan Mereka pada saat ini bergumam bahwa bocah ini benar-benar terlihat ngotot Sesungguhnya tidak perlu berkompetisi hingga ke tahap yang seperti ini Hal yang sama juga berlaku untuk Jian Xiangya karena dengan kekuatannya Seseorang di tingkat kabadian mungkin tidak akan bisa menahan lesatan pedangnya ini Mereka tampaknya memiliki temperamen yang agak mirip dan tidak mau mengakui kekalahan Yu Chan yang sudah terbangun juga pada saat ini menyaksikan benturan yang terjadi di antara Xiaoyan dan Jian Xiangya Yu Chan segera berkata kepada permaisuri apakah Xiaoyan ini benar-benar peduli terhadap semua makhluk hidup Permaisuri pada saat ini menggelengkan kelapanya dan menjawab bahwa Guzong Seng telah mokat Ia adalah reinkarnasi dari Guzong Seng dan sepertinya memang seperti itu Yu Chan pada saat ini berkata sambil tersenyum dan menjelaskan bahwa temperamen kompetitif mereka memang benar-benar sama Tetapi meskipun begitu ia terlalu lemah di dalam kehidupan ini Beberapa orang pada saat ini menganggukkan kelapanya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yu Chan Tampaknya mereka memiliki perasaan yang sama satu sama lain ketika menatap ke arah Xiaoyan Sementara itu permaisuri pada saat ini bergumam bahwa ia mengingat sesuatu Xiaoyan terlihat persis sama dengan pria yang berasal dari istana pemburu dewa Yang membedakan hanyalah gaya rambutnya Mendengar hal tersebut mata semua orang pada saat ini tiba-tiba menyusut dan semua orang bereaksi Semua orang memandang ke arah permaisuri dengan bingung dan bertanya apa yang terjadi Permaisuri pun segera menjelaskan bahwa ini adalah alasan mengapa Xiaoyan sangat lemah pada saat ini Dunia tempat mereka berada hanyalah sub-dunia yang diciptakan oleh dunia sensi Dunia tempat mereka dapat dikatakan merupakan cabang yang berasal dari aliran waktu yang salah Mereka memisahkan energi dunia yang seharusnya menjadi milik Xiaoyan Jadi inilah tujuan perjalanan Xiaoyan kali ini Xiaoyan harus mendapatkan kembali energi dunia untuk meningkatkan kekuatannya Semua orang pada saat ini masih dipenuhi dengan keraguan mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri Mereka pada saat ini masih belum mengerti apa yang dimaksud oleh permaisuri Tetapi meskipun begitu mereka semua pada saat ini bertanya kepada permaisuri Dengan sedikit heran Yucan pada saat ini bertanya apakah maksud permaisuri adalah Xiaoyan harus membunuh Yuji yang merupakan penguasa dari istana pemburu dewa Permaisuri sedikit mengangguk dan segera menjelaskan bahwa Jika Xiaoyan ingin mengambil kembali energi dunia Maka ini adalah satu-satunya cara Yucan pada saat ini mengerutkan keninya Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh permaisuri Sosoknya lanjut menjelaskan bahwa Bahkan jika Xiaoyan memiliki kekuatan tahap kedua dari keabadian Hampir tidak mungkin baginya untuk berhasil membunuh sosok bernama Zuchi Semua orang pada saat ini menggelengkan kelapanya Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yucan ini Sementara itu Yucan lanjut menjelaskan bahwa Ia telah mendengar kekuatan Zuchi ini belum meningkat selama bertahun-tahun Tetapi meskipun begitu Ia memiliki banyak makhluk tingkat keabadian di bawah komandonya Hal inilah yang pada akhirnya membuat istana pemburu dewa sekarang telah bertambah besar Menanggapi hal tersebut Permaisuri yang masih tersenyum pada saat ini sedikit menoleh dan mulai berbicara Permaisuri bertanya menurut mereka seberapa besarkah prestis yang tersisa dari gelar permaisurinya Semua orang pada saat ini terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri Yucan pada saat ini segera berkata bahwa permaisuri telah tertidur untuk waktu yang lama Bersamaan dengan hal tersebut Alam Suhan Yin hari ini juga telah lama melupakan gelar permaisuri Semua orang pada saat ini terjengang mendengar apa yang dikatakan oleh Yucan Karena perkataan ini benar-benar merupakan perkataan yang menyakitan Tetapi permaisuri dan Yucan merupakan dua sosok yang sangat dekat Permaisuri pada saat ini hanya tersenyum kepada Yucan sebelum akhirnya menghala nafas Sesaat kemudian kekuatan penindasan yang kuat seketika melonjak dari tubuh permaisuri Sosoknya lanjut berkata bahwa jika begitu permasalahannya Biarkan dunia tahu bahwa permaisuri masih ada Yucan pada saat ini menatap ke arah permaisuri setelah merasakan tekanan yang kuat yang melonjak Semua orang pada saat ini kebingungan setelah merasakan kekuatan dari permaisuri Sementara itu mata indah permaisuri pada saat ini memandang kekejauhan dengan mata tegas ketika menatap ke arah Xiaoyan Permaisuri berkata meskipun ia tidak bisa kembali ke puncaknya Membakar esensi kehidupan terakhirnya pada akhirnya harusnya bisa membantu Xiaoyan Semua orang memandang ke arah permaisuri yang dipenuhi dengan tekat dan ada juga kebahagiaan di wajahnya Sementara itu Yucan langsung merasa bahwa hal ini benar-benar tidak bisa dilakukan oleh permaisuri Sosoknya berkata bahwa meskipun ia adalah reinkarnasi dari yang mulia Tetapi sesungguhnya ia bukanlah yang mulia Yucan khawatir ia tidak dapat memahami perasaan yang pada saat ini dimiliki oleh permaisuri Terlebih lagi karena yang mulia juga lah permaisuri terpukul dengan keras dan hampir mokat Permaisuri pada saat ini melambaikan tangannya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yucan Permaisuri bersedia memberikan segalanya untuk Guzong Seng Hanya karena kerinduan dan cintanya yang tidak ada habisnya terhadap Guzong Seng Sosoknya pada saat ini rela kehilangan nyawanya demi membantu Xiaoyan Melihat permaisuri yang benar-benar dipenuhi dengan tekat Yucan pada saat ini hanya bisa terasa nyumpahit Yucan berpikir bahwa tidak mungkin bagi Yucan untuk bisa meyakinkan wanita yang sedang tersesat hatinya dan bucin Yucan hanya bisa menghelak nafas sebelum akhirnya berkata karena permaisuri telah mengambil keputusan Maka mereka hanya bisa mengikutinya Semua orang pada saat ini hanya bisa mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yucan Sementara itu di pusat benturan Xiaoyan pada saat ini telah menghabiskan semua gerakannya Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini masih belum bisa menghentikan lesatan pedang dari Jian Xiaoyan Mata Xiaoyan pun tiba-tiba menyusut dan Xiaoyan menatap ke arah cahaya emas yang berjarak sekitar 10 meter Xiaoyan pada saat ini benar-benar khawatir jika cahaya pedang ini jatuh ke tubuh visi klon dewa asli Sepertinya klon dewa asli benar-benar akan terbunuh dalam sekejap mata Sosok-sosok yang melihat pemandangan ini juga pada saat ini merasa khawatir dengan keselamatan dari Xiaoyan Yucan juga pada saat ini segera bertanya apakah permaisuri akan membiarkan hal ini terjadi Jika mereka tidak mengambil tindakan sepertinya Xiaoyan benar-benar akan berakhir dalam kematian Permaisuri pada saat ini menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa mereka tidak perlu mengambil tindakan apapun Ini merupakan harga yang harus dialami oleh Xiaoyan jika Xiaoyan ingin menjadi lebih kuat Semua orang pada saat ini hanya bisa menghelak nafas dan kembali fokus pada pusat banturan Dimana Xiaoyan pada saat ini semakin kewalahan Kong Meng yang juga telah kembali pada saat ini dipenuhi dengan semangat ketika melihat sosok Xiaoyan tertekan Kong Meng membuka matanya lebar-lebar sebelum akhirnya berteriak agar Jian siang ya jangan menunjukkan belas kasihan Kong Meng tampaknya pada saat ini benar-benar ingin membalas dendam kepada Xiaoyan Xiaoyan telah menyiksanya sedikit demi sedikit hingga mengakibatkan Kong Meng kehilangan wajah Sementara itu Permaisuri pada saat ini sedikit menoleh mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Kong Meng Kong Meng seketika terdiam dan Kong Meng segera menyadari bahwa sosok ini adalah reinkarnasi dari kekasih Permaisuri Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini menggertakan giginya dan Xiaoyan hanya bisa mengeluarkan orijin ki yang kuat milik Xiaoyan Xiaoyan hanya bisa mengeluarkan apa yang pada saat ini bisa Xiaoyan keluarkan Orijin ki yang kuat pada akhirnya segera membuat lapisan yang menghalangi lesatan pedang dari Jian siang yang Namun pada akhirnya lesatan pedang benar-benar menghancurkan perisai yang dibentuk oleh Xiaoyan Lesatan pedang juga terus-menerus mengarah ke arah Xiaoyan dan begitu hendak sampai Cahaya pedang putih menyala dengan keras dan seketika berhantaman dengan pedang emas Dalam waktu singkat pedang emas ini benar-benar langsung dihancurkan oleh cahaya pedang putih Pada saat yang bersamaan suara samar dan serak perlahan keluar ketika sesosok berkata bahwa ilmu pedang orang ini agak bagus Tetapi meskipun begitu ilmu pedang orang ini masih kalah dengan dirinya Sesosok pada saat ini muncul di depan Xiaoyan dengan membawa kotak pedang di punggung Sosok pria tua terlihat mengelus janggutnya dan segera menatap ke arah Jian siang yang penuh minat Sosok ini ternyata adalah pendekar pedang gila yang berasal dari labu dewa bermata sembilan Xiaoyan sama sekali tidak memanggilnya dan pendekar pedang gila ini sepertinya mengambil inisiatif Sosoknya benar-benar telah memblokir serangan yang mengarah ke arah Xiaoyan Begitu pendekar pedang gila ini muncul ekspresi acu-tacu dari Jian siang yang juga tiba-tiba berubah Begitu ia menatap pedang miliknya dihancurkan Pertempuran di antara keduanya tampaknya benar-benar telah dimulai Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mendesis dingin dengan ekspresi pemasaran yang muncul di wajahnya Pendekar pedang gila juga merupakan ahli ilmu pedang yang kuat Xiaoyan pada saat ini ingin tahu siapakah yang lebih kuat di antara mereka berdua Sementara itu pendekar pedang gila pada saat ini sedikit tersenyum ketika menatap ke arah Jian siang yang Sosoknya berkata jika Jian siang yang bisa mengambil ketika pedang miliknya Ia akan mengajari seni ilmu pedang kepada Jian siang ya Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening karena Xiaoyan tidak mengerti apa yang dimaksud oleh pendekar pedang gila Sementara itu ekspresi dari Jian siang yang pada saat ini tampak terlihat bersemangat Jian siang yang pun mengangkupkan tangannya sebelum akhirnya segera mulai berbicara Sosoknya berkata bahwa senior benar-benar memiliki aura pedang yang begitu kuat Jian siang yang telah mengembangkan dao pedang surgawi dan ia ingin meminta nasihat dari senior Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit Xiaoyan merasa bahwa pertempuran seperti ini sepertinya bukan lagi milik semut seperti Xiaoyan Pada saat sebelumnya Xiaoyan benar-benar merasakan krisis hidup dan mati yang melesat dari pedang emas yang dilesatkan oleh Jian siang yang Jika saja pendekar pedang gila tidak muncul meskipun Xiaoyan tidak mokat Xiaoyan benar-benar akan langsung terluka parah Sementara itu di depan Xiaoyan pendekar pedang gila pada saat ini perlahan mengangkat lengannya Matanya ditutupi oleh kain putih dan sosoknya pada saat ini menghadap ke arah permaisuri dan yang lainnya Pedang panjang di tangannya segera diarahkan ke arah permaisuri dan yang lainnya dan sosoknya segera berbicara Pendekar pedang gila segera dengan keras berkata bahwa ilmu pedangnya tidak layak dikatakan ilmu pedang surgawi Jika ia bisa menghadapi ketiga pedangnya barulah ia bisa dikatakan memiliki ilmu pedang tingkat surgawi Melihat apa yang pada saat ini dilakukan oleh pendekar pedang gila Xiaoyan seketika berkata bahwa arah senior salah Pendekar pedang gila pun menggaru kelapanya dan tertawa ke arah Xiaoyan Sosoknya lanjut berkata bahwa ia benar-benar ingin meminta maaf karena ia memang buta Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit dengan apa yang baru saja ditampilkan oleh si buta dari gua bantu Sementara itu pendekar pedang gila pada akhirnya segera memalingkan tubuhnya setelah merasakan aura dari Jian Xiangyang Sosoknya lanjut mengayunkan pedang di tangannya dan seberkas pedang putih membumbung ke langit Seluruh kehampaan tampak seperti danau yang langsung terbagi menjadi dua Jian Xiangyang juga terguncang melihat pemandangan ini dan sosoknya menggeretakan gigi Pedang panjang di belakangnya pada akhirnya segera terhunus dan sosoknya segera melesatkan pedang miliknya Begitu pedang ini dengan genas ditebaskan kedua kekuatan pada akhirnya sama-sama meraung Kedua pedang itu pada akhirnya bertabrakan dengan keras Cahaya yang menyilaukan juga pada saat ini melonjak akibat benturan di antara kedua belah pihak Namun pada saat yang bersamaan pedang emas dari Jian Xiangyang yang tampaknya sangat kuat Benar-benar langsung runtuh dalam sekejap Cahaya pedang putih juga langsung melesat dan langsung menembus masuk ke dalam tubuh Jian Xiangyang Pedang ini benar-benar menembus dada dari Jian Xiangyang Dan sosoknya segera memuntahkan seteguk besar darah Pedang panjang di tangannya patah menjadi dua bagian dan sosoknya pada saat ini segera menstabilkan tubuh Sementara itu pendekar pedang gila pada saat ini berkata dengan tenang Sosoknya menjelaskan bahwa berdasarkan tumbukan ini Seperti apa yang ia katakan sebelumnya Jian Xiangyang benar-benar tidak layak menyebut dirinya merupakan ahli pedang surgawi Wajah Jian Xiangyang pada saat ini sangat pucat Dan sosoknya hanya bisa memegang luka yang berada di dadanya Sementara itu pendekar pedang gila pada saat ini segera melambaikan tangannya Dan pedangnya pada saat ini segera kembali masuk ke dalam kotak pedang Sosoknya lanjut menoleh ke arah Xiaoyan dan dengan ekspresi acuh tak acuh segera bertanya Apakah Xiaoyan puas? Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut dan berpikir tampaknya pendekar pedang gila hanya berniat untuk melindungi Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera mengucapkan terima kasih kepada pendekar pedang gila Xiaoyan lanjut berkata tetapi sesungguhnya Xiaoyan lah yang berinisiatif meminta nasihat dari senior Jian Xiangyang Xiaoyan pada saat ini merasa tidak enak hati setelah melihat apa yang pada saat ini dialami oleh Jian Xiangyang Sementara itu pendekar pedang gila pada saat ini mendengus dan berkata Bahwa jika ia memiliki pemahaman pedangnya akan cukup untuk ia pahami selama seribu tahun Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan tidak mengerti apa yang dimaksud oleh pendekar pedang gila Sementara itu Jian Xiangyang di kejauhan menyekat nodak darah yang keluar dari mulutnya Luka bekas pedangnya juga pada saat ini dengan cepat pulih tetapi meskipun begitu masih ada jejak pedang yang pada saat ini tertinggal di tubuhnya Meskipun Jian Xiangyang di kalahkan oleh pendekar pedang gila, Jian Xiangyang tampaknya pada saat ini telah memahami sesuatu Sosoknya segera menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih atas nasihat senior Sementara itu pendekar pedang gila pada saat ini bergumam Jika Jian Xiangyang bisa memahami 30% sarangan tersebut dengan jelas Jian Xiangyang pasti akan mendapatkan terobosan lain di dalam ilmu pedang Namun jika ia tidak dapat memahami salah satu pedangnya barusan Ia tidak memenuhi syarat untuk memahami pedang kedua dan ketiga Jian Xiangyang pada saat ini sedikit terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh sosok ini Sementara itu pada saat ini pendekar pedang gila segera berubah menjadi kepulan asap dan masuk kembali ke dalam labu Xiaoyan terkejut karena ternyata pendekar pedang gila benar-benar dapat pergi dan masuk sesuka hatinya ke dalam labu Terlebih lagi kekuatan yang ia tampilkan juga benar-benar membuat Xiaoyan terjengang Xiaoyan sesungguhnya mengetahui bahwa pendekar pedang gila memang benar-benar kuat Tetapi apa yang baru saja ditampilkan olehnya benar-benar melebihi ekspektasi dari Xiaoyan Xiaoyan hanya bisa menghelak nafas sebelum akhirnya Xiaoyan segera perlahan mendatangi Jian Xiangyang Xiaoyan menangkupkan tangannya dengan ekspresi penuh permintaan maaf Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar ingin meminta maaf kepada senior Xiaoyan sejujurnya tidak meminta orang tersebut untuk mengambil tindakan Jian Xiangyang pada saat ini segera berkata perlahan kepada Xiaoyan bahwa ia telah mengalami stagnasi selama ribuan tahun Namun pada akhirnya pedang ini telah memberikan banyak manfaat bagi Jian Xiangyang Dengan begitu maka pada saat ini justru Jian Xiangyang lah yang akan mengucapkan terima kasih kepada senior tersebut Xiaoyan pada saat ini terkejut setelah melihat bahwa Jian Xiangyang menunjukkan bahwa Xiaoyan tidak perlu meminta maaf kepadanya Justru lesatan dari pendekar pedang gila itu membantu Jian Xiangyang yang telah mengalami stagnasi Baru pada saat inilah Xiaoyan menyadari tampaknya apa yang dilakukan oleh si buta dari gua bantu bertujuan untuk membantu Jian Xiangyang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya jari menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.